Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng Kembali lagi di channel TRX bersama Go Onta Nah kali ini ada video seorang wanita terhebat Wanita penuh perjuangan Wanita yang tangguh Bagaimana ceritanya? Kita langsung saja saksikan videonya Bersembandang dengan Minggu Bunga Suriah Hari ini cukup istimewa kita bersama dengan Heliza Helmi Alhamdulillah Heliza kan banyak buat Penalmiti Misi Kemenusiaan Di Syiria Lepas tu berapa-apa Jadi mungkin hari ini untuk kita buat sedikit perkongsian lah InsyaAllah Masa ada di sana Saya harap bukan sikit lah banyak lah saya nak kongsikan Selam 8 jam 8 jam Satu hari kita orang pergi dekat Palestine Bunga Gaza Perang berlaku pada tahun 2012 Maka waktu tu kita punya tim bersama dengan Ahmad Palestine pergi ke sana For the first time So waktu ni memang tak pernah terfikir bagaimana keadaan Gaza Palestine Dan saat pertama kami turun daripada bus Sampai di Bunga Gaza Kami turun disambut oleh orang-orang Gaza Dan mereka kata Selamat datang ke tanah kamu sendiri Selamat datang ke tanah kamu sendiri Selamat datang di tanah kamu sendiri Selamat datang ke tanah kamu sendiri Ketempat kita kenapa pula Maksudnya Walaupun dekat Palestine Maksudnya Itu merupakan tanah Islam Bukannya tanah Islam Waktu tu kami terus menangis Berapa menangis biasalah Masalah jejaka jejakin juga jejantas Menangis lagi tu Dan kita pergi ke sana untuk memberi bantuan Dan juga memberi bantuan dari sudut motivasi Tapi bila kita menangis Mereka peluk kami dan kata Jangan sedih Allah bersama kita Jadi kami confused siapa bagi motivasi di siapa Pandai kakak ni kalimat akuratnya dia pintar ya Anak-anak kecil Anak-anak kecil ni kami pun berkata kepada mereka Kesian kamu diuji seperti ni Kamu tak ada mak Kamu tak ada ayah Seluruh ahli keluarga kamu dah tak ada Rumah kamu dah hancur Kaki kamu pun tak ada Tangan kamu pun tak ada Kesian kami Lalu anak kecil ni kata apa Tolong jangan kasihankan kami Tolong jangan kasihankan kami Budak kecil ni Anak kecil tu bilang Tolong Jangan Kasihan kami ya Itu adalah benar Yang perlu dikasihankan adalah mereka di luar sana Yang disogokkan dengan segala macam ni'mat kemewahan Sampai terlupa untuk siapkan diri Untuk jumpa dengan Allah Tidakkah kamu ingat Allah menyebut dalam surah Al-Mu'ayyat ke-2 Apa kata Allah SWT? Allah menciptakan kematian dan juga kehidupan Untuk menguji siapa yang paling baik amalan Allah uji kami seperti ini Supaya kami bersedia Bahawasanya kita semua akan mati Dan kita nak kematian kita ini Dalam keadaan Allah jemputkan kita semua ini Allah kata Wahai jiwa-jiwa yang tenang Pergilah menghadap Tuhanmu Dalam keadaan engkau reda dan diredo'i Itu yang kita nak Cahit khusun khatibah Jadi waktu itu Sedang kita dah bercakap itu Kami bertemu pula dengan beberapa orang-orang kecil Kami kalau ngomong cepat kali ya Tapi Tepat gitu Enak didengar Coba gue kalau ngomong Aduh Ngomong cepat belepetan Saya pun macam nak join Tapi saya terberhenti Kenapa? Katakanlah yang main bola itu Fizi Dan juga Ain Jadi waktu Fizi nak tendang bola kepada Isi Isi kena sambung apa Fizi kata Ada main bola tapi sambung menyambung Sambung macam main game lah So waktu Fizi tendang bola itu Fizi akan cakap Ar-Rahman So Isi dapat bola So nak bagi kepada Ain Dia kena sambung dulu Alam Al-Quran Surah Al-Rahman waktu tidur main Mali sambil menghafas Al-Quran Sambil main bola Sambil main bola Sambil main bola Menghapal aja sambil Menghapal aku aja sambil Ini bermain ya Merinding Merinding Satu hari kami pergi berjalan-jalan Di Bandar Palestine itu Untuk beri Darurat makanan Putus bekalan Ini lagi ditanya nih ya Tentang makanan ya Karena disana darurat makanan Dan reaksi Ini contoh yang Misi bantuan dekat Rohinya Rohinya Biskut yang kita Kalau biskut yang kering Tidak ada lah Selinga nak makan Tapi Di bawah Ada tangan-tangan kecil Nak minta penggebut Dan waktu itu kami Bawa air mineral Dan hanya tinggal plastik Mineral dah tak ada Mereka tak haris Sebab mereka menganggapkan Bahawasnya Ada air mineral Di dalam itu Sebab itu Mereka punya penghargaan Sampai tahap kotak Yang berisi makanan Dia kata Ada seorang pakcik itu Bersih sangat mukanya Orang Syria Dia kata Wahai anak Kotak ini pun kami Tidak akan buang Kami kata kenapa Kotak ini kami akan Koyak kepada Cebisan-cebisan yang kecil Lalu kami akan rebus Menggunakan air hujan Dan kami akan suap Anak kami Untuk minum sup Makan kotak Minum sup kotak Kita alhamdulillah Minum air kotak Boleh tak Ijah kongsikan detik-detik Jemas Sepanjang misi kemanusia Ini antara detik Yang memang tak boleh lupa Di mana satu malam itu Sebelum kami nak pergi Ke satu kawasan Ketua kami kata Esok kita akan pergi Ke kawasan yang Paling bahaya dalam dunia Adakah tim kita semua Bersetuju Mak air ketua pun Akan bertanya dulu Kepada Dia punya aktivis Sukarelawan Kami kata Kami bersedia Dan bersetuju Dia kata Baik Malam ini Tolong mesej Kepada ahli keluarga Bagi tahu Kita nak masuk Kepada tempat Paling bahaya besok Namun Sekiranya berlaku apa-apa Mohon Redhal Dan kami menaib Sudah ikhlas ya Kakaknya Apapun terjadi Dia minta riduh Kami kerana dikhawatiri Tentera musuh Akan dapat detect Signal-signal Di mana kami berada Oh Kami tukar Telepon Telepon Bagi dekat ketua Kami tak pegang Apa-apa telefon Sekejap lepas itu Bila dah hantar dekat Paris kan Paris ada Kita terus bagi So Allah SWT Besoknya bermulalah Perjalanan kami Pergi ke tempat Yang paling bahaya Iaitu Bandar Aleppo Saat kami nak Menuju ke kawasan Aleppo itu Tiba-tiba driver dia Turn kepada tempat lain Kami tanya kenapa Dia kata kat situ tak boleh masuk Sebab ada seratus biji bom Yang dilemparkan dekat Innalilahi Seratus biji bom Bomber yang dilepaskan Daripada udara Yang ada kat Kaca gunting Paku pisau Bulu So bila Nak sampai sahaja dekat tanah Contohnya ada budak kecil Dekat situ Paku Kan dia kelajuan yang sangat laju Tertempu sahaja dekat perut Akan terburu Betul-betul Aku pernah nanya Pasal mana ni So Maka kami Pergi ke kawasan Yang kedua juga Yang paling bahaya Dan berdua dinamakan Kafazerta Saat kami masuk Dalam kafazerta tu Alangkah terkejut Tempat itu Dah jadi seperti Bandar Berhantu Kenapa? Sebab tempat tu Dah jadi musnah Dia jadi ghost town Tak ada orang duduk kat situ Kecuali ada 8 buah keluarga Bila kami tanya Kenapa tak keluar ke tempat lain Dia kata Satu dia orang tak mampu Satu lagi Mereka sakit Mereka tak bergerak Dan main tak ada kedai Tak ada apa So dia orang sempai Kita tak tahu macam Dia orang sebah hidup-hidup Makan semua Jadi kami kata Kenapa tak pergi ke tempat lain Kamu tak takut mati ke Pergilah selamatkan diri kamu Dan then Jawapan mereka yang mengejutkan Tapi dia kata Kenapa kita nak takut mati Allah is waiting for us Allah tengah tunggu kita ni Allah bagi satu rahmat Dekat dunia Kita dapat macam-macam Jenis niat mat Baru satu rahmat Dekat syurga nanti Masya Allah Allah akan bagi 99 rahmat Takkan kita tak nak So waktu tu kami terus niat Nak mati syahid Sebenarnya nak mati syahid Tiba-tiba Walkie-talkie ketu kami berpunyi Uduh Bila zi Mula zi Run run Orang Malaysia cepat lari Cepat lari Sebentar lagi Akan ada satu roket Meluru berpaling Yang boleh polo objek bergerak Wuih Roket guys Bentar lagi Katanya Yang menuju kakak ini Ketim ini Dan baiklah kita baru nak niat mati syahid Kalau korang ada kat situ Korang lari ke korang stay Saya dulu fikir Kalau saya lari Kalau saya mungkin lari ya Kalau saya lari Mungkin Waktu tu kami tak tahulah Dania nak mati syahid Kita rasa macam Eh ini mungkin perakhiran kita Perakhiran kita Takkan kita tak lari Kita lari So waktu tu kami berlari Kita kalau takut kan Hormon noradrenalin Derembiskan dengan sekadar Syahid Anjir kejap kita Anjir kejap kita Kita lari berlaju So kami pulang lari Dalam keadaan air sangat laju Kami masuk dalam band Dan waktu tu band Memang pecut kau-kau Tapi dia tak bawa secara lurus Tapi dia bawa secara zigzag Oh Drivernya membawa Kendara mobilnya Zizak ya Oh gitu No Kenapa drivernya Membuat zizak Karena ada Tembak-tembakan itu ya Kita takkan pernah tahu Dimanakah ada bow Dimanakah ada sniper Waktu tu kami tak tahu Nak baca apa lah Nak baca yasin ke Nak kapan diri tengok So kita rasa macam dah Tamatlah riwayat dekat situ So dalam keadaan zizak Tiba-tiba driver tu Dia break van Dan dipak tepi pokok Lagi ke lah Kita mungkin dah berkelah Tapi pokok dah Kenapa Dia kata tak boleh Kalau kita pecut Kita kemungkinan besar Kena bow Maka kita kena bersembunyi Di kawasan lain So kami kata Kat mana nak sembunyi Ini padang jarak Padang terkukur Tak ada apa-apa Dia kata Jadi kita pun berjalan Dan tiba-tiba kami berhenti Di kawasan yang memang Lebar Dan dalam Kami kata Okey tim Eliza Puli-puli sembunyi dekat sini Kami kata agak-agak lah Nak sembunyi dekat sini Kemana Apa tu Tempat apa Ini dinamakan Liang Lahat Innalilahi Tapi Masya Allah Bila kami masuk dalam kubur tu Alang kata kejutnya Kami mempunyai Malu hidup Yang pertama yang masuk dalam kubur tu Kubur tu Saiz untuk seorang Oh dalam tu Dia memang buang besar Lebih kurang dalam tiga ke empat orang Boleh duduk dalam satu kubur Maksudnya kubur tu memang Dia dah siap-siap buat Siap-siap sebab mungkin Kalau siapa-siap yang syaik apa Memang boleh terus dalam Oh memang dah siap-siap ada Waktu tu kami duduk Dalam buah sabah diri kami Sebab bom makin lama Makin dekat Kita tak sebab Jokong Memang rasa macam Tak sebab fikir apa Rasa macam kalau kena bom Memang kita dah siap-siap Dah ada tempat tinggal lah Dekat situ kan Dan waktu tu kami kata Ya Allah banyak dorang sekat Tak minta ampun Waktu tu betul-betul Buah sabah sebab kita masih hidup Tapi kita tahu Kematian makin mendekat Betul-betul Tim perempuan cuma dua ya geng ya Cuma dua tu Betul-betul lari dulu Kenapa dia malu ke lelaki Itu lah pasal Perempuan dia duduk dalam gua Lelaki Bukan Menyelamatkan wanita Melakabu duluan ya geng Betul Perempuan dia telenovela Maksudnya lelaki tu dah lari ke depan Perempuan kat belakang lagi lah Pasti dekat belakang Jadi kita ni Dua orang perempuan kita lari Biasa jemaah ke Perempuan kita nak pergi toilet kan Kalau pergi toilet pun dah beramat Kami lari pecut yang tanpa laju Menyebabkan kami tak dapat break Dan kami terus lari Dan melepas itu Lari ke belakang Lari ke belakang Lari ke belakang Lari ke belakang Aliza Kita bayangkan macam-macam Laju tangan Tim perempuan kata patah balik Disebabkan kita lagi pegang tangan Soorang nak pergi kiri So orang nak pergi kanan Pusing kiri pusing kata macam mana So akan datang nasihatnya Kalau nak lari jangan pegang tangan lah Lari je kalau Masih-masih Masih-masih kan So lari aje lah Kalau nak pegang tangan Sekali lagi Dibawa secara Zik-zak Zik-zak Dan dalam keadaan zik-zak tu Kami pun La ilaha illallah La ilaha illallah Tiba-tiba seorang lelaki Dia berhentikan ben kami Dia kata berhenti Turunkan tingkap Kami pun turunkan tingkap Orang tahan Ada orang tahan Dan lelaki tu memang hanya Nampak mata dia Kami pun turunkan tingkap Siapa ni Tengah nas ke Dia sedang pegang senapang Cerita tanah kubur tak habis lagi Sekali kami berhadapan Dengan lelaki yang sedang pegang senapang Dan dia berkata sesuatu kepada kami Waktu tu kami kata Habib dah riwayat Kami memang dah mengucap siap-siap Kami rasa Sebab kita tak tahu siapa tu Tapi dia kata kepada kami Keluarlah kamu dari kawasan ini Kawasan ini tidak selamat untuk kamu Namun tolong doakan Masya Allah Kalau kita tak berkata tu Siapa tu? Perjuang agama Allah Mujahidin yang mempertahankan tanah Islam Oh subhanAllah MashaAllah dia Kami menangis waktu tu Kami kata Ya Allah Selamatkanlah Mujahidin Ya Allah Kami keluar daripada kawasan itu Tidak lama beberapa minit kemudian Tempat yang kami lalu tu Dah kena Wow meletup Kami pusing kat belakang Kami menangis Kami tak tahu sama ada Mujahidin itu masih hidup Ataupun tidak Oh alam So itu nak kata Kehidupan mereka Nidallah tak ada makan Tak ada minum Tak ada kehidupan Tidak ada sekolah Tetapi mereka sangat bersyukur Bila kami tengok Yang lelaki dulunya normal Macam kalian semua ni Tiba-tiba tak ada kaki Tapi mereka akan cakap Alhamdulillah Hasbunallah Bani malu waki Syukurlah Allah bagi kami Itulah yang keluar Daripada mulut mereka Syukur Allah Sebut dalam Al-Quran Allah kata Bila kita bersyukur Allah akan tambah lagi nikmat That's why nikmat Dia orang walaupun tak ada apa-apa Dia orang sangat bersyukur Dia orang happy je Dengan kehidupan mereka Ya ya Setiap bulan mereka Yang akan masuk syukur dulu Kita tak tahu That's why kenapa Kita kena tolong dia orang Sebab nak tolong diri kita Sebab menjadi saksi Di hadapan Allah Betul Terima kasih Riza Sama-sama ya Maaf panjang kita Ada satu hadis Tapi saya tak pasti hadis apa Kita sayanglah Insya lain sama seperti Kira-kira sayang diri kita Maka sempurnalah iman kita Wow Kakak ni juga Apal hadis-hadis ya Subhanallah Sihat-sihat selalu kakak Terima kasih Cita-cita hijab ni semua Sangat-sangat Mengisahkan kita dan juga Korang semua Insya Allah Allah amin Satu word je Satu word daripada aku Syukur Kita kena bersyukur Kita kena ingat Apa kesusahan orang di luar Oke kan itulah cerita ya Perjalanan dari Kak Eliza Helmy ya Sebagai relawan Yang mana Betul-betul kondisinya Sangat mencengkam ya Jadi Kak Eliza juga Bercakap Ada yang waktu itu Masih normal Dengan tubuh normal Tapi Dengan kejadian perperangan itu Tangan kaki sudah tiada Tapi masih mengucapkan Ya Alhamdulillah Masih bisa Dikasih nikmat Katanya nikmat hidup Subhanallah Insya Allah kita doakan ya Buat warga Palestina Semoga tanah Palestina Menjadi subur Merdeka Apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW Yang mana Palestina itu akan Merdeka Oke Buat teman-teman Kita doain juga ya Buat warga-warga Palestina Yang lagi Berperang ini Dengan Kita sholat Kasih sisikan Doa untuk Warga-warga kita Untuk warga Palestina Amin Amin Oke guys Itulah videonya Jangan lupa Subscribe channel TRX Like and comment Jangan lupa Tombol loncengnya Diaktifkan Biar tahu Ada video-video Update terbaru Apa ini Dari channel TRX Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh